Nah untuk kalian yang mau cari tempat top up yang murah, aman dan terpercaya Gue ada rekomendasi nih untuk kalian Kalian bisa top up di Mbah Gaming Store Di Mbah Gaming Store itu gak hanya 1 atau 2 game ya Tapi masih banyak banget game populer ya Seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact dan masih banyak lagi Untuk harga kalian gak usah bingung Mbah Gaming Store gak bakal buat kantong kalian kering Jangan lupa juga kalian gunakan kode promo ARIFRAF Untuk kalian dapetkan potongan hingga 20% Oke guys sebenernya balik lagi di channel gue ARIFRAF ya oke Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas ya Untuk recap special program dari Hongkai Starel versi 2.0 ya Yang baru semalu lagi kita live bareng gitu ya Oke tapi sebelum itu untuk kalian yang belum tukerkan kode Rhythm ya Segera tukerkan ini ada 3 ya Dan ada waktunya juga ya Jadi buru-buru jangan sampai ya waktunya habis ataupun expired gitu ya Buruan boy Oke jadi di video kali ini gue bakal ngebahas ya Recap special program dari adanya karakter terbaru Lalu dari skillnya ya kita bahas sedikit gitu Lalu ada juga banner karakter ya dari fase pertama dan juga fase kedua Lalu ada relic terbaru yang nanti kita bahas ya Untuk efeknya itu dia untuk siapa gitu ya Lalu ada boss baru dan juga ada masih banyak lagi ya Yang ditunggu-tunggu oleh para pemainnya Jadi untuk kalian jangan lupa untuk like dan subscribe PBN Dan nonton sampai habis ya Oke let's go Oke untuk karakter terbaru ya gue bakal bahas dulu ya Yang pertama ada Black Swan ya Lalu ada Sparkle Lalu yang terakhir itu ada karakter bintang 4 yaitu si Misha Oke gue pertama bakal bahas untuk Black Swan dulu ya Karena dia karakter bintang 4 Yang ditunggu-tunggu oleh mungkin paling banyak nantinya digacain gitu ya Untuk Black Swan ini untuk packnya itu niliti dan elemennya itu dia win ya Dan untuk gameplaynya untuk gameplay si Black Swan ini cocok banget Kalau misalkan kalian bermain di timnya DOT Ataupun tim bersama si Kafka gitu ya Setelah gue liat ya dari spesial program tadi malam ya Dikasih tau kalau misalkan basic attack dan skillnya itu dapat memberikan debuff DOT Yaitu bernama Arkana ya kepada musuh gitu ya Dan sering waktu debuffnya ini akan semakin kuat Jadi kalau misalkan kalian nambah-nambah menggunakan skillnya si Black Swan ini ya Dia bakal kan ketumpuk ya debuffnya itu ketumpuk dan menyebabkan damage yang lebih besar lagi Jadi kalau misalkan itu lebih bagus Kalau misalkan kalian sudah punya Kafka tuh ya Nah ini Black Swan ini kemungkinan cocok untuk bermain di timnya gitu Oke selanjutnya ada Sparkle ya ini karakter bintang 5 juga ya Dari skillnya ya ini pertama gue bakal bahas dari talentnya Jadi saat kalian membawa si Sparkle ini di tim kalian ya Party kalian bakal mendapatkan skill point tambahan Jadi total-total itu skill point kalian bakal menjadi 7 boy Ya Sparkle itu bakal menambahkan 2 skill point ya Jadi bukan ketika kalian menggunakan skill gitu bakal berkurang Enggak ya Itu bakal bertambah jadi 7 boy skill point kalian yang harus itu 5 gitu ya Agak curang gitu ya Lalu untuk ultimate nya dia dapat memulihkan semua skill point sebanyak 5 gitu ya Ini masih perkiraan karena kalau di special program itu masih kurang jeli gue ngeliatnya tuh Dia nambah 5 atau ngefullin semua gitu ya Yang sebelumnya tuh siasat 1 gitu setelah dia menggunakan ultimate Dia bakal dia langsung bertambah jadi 6 boy Kenapa gak 7 kalau misalkan dia ultimate nya tuh memulihkan sampai full Berarti kan 7 gitu ya Tapi ini hanya 6 kemungkinan ya memang dia nambahin sampai 5 aja sih Yang memulihkan semua SP gitu ya Lalu dari skillnya itu dapat membuat party Mirip-mirip kayak bro nya gitu ya Jadi bisa menaikkan karakter kalian tuh bisa langsung paling atas boy ya Ini contohnya seperti si pusuan gitu ya Langsung ke atas dia ya Ya mirip-mirip kayak bro nya lah Ya oke juga sih Oke yang terakhir ada karakter bintang 4 Yaitu si Misha ya Ini gue hanya tau untuk ultimate nya Jadi untuk ultimate nya itu dapat membuat musuh berstatus frozen ya Dan bisa memberikan banyak hit per action Jadi oke juga nih Kalau misalkan untuk si Misha ini Ini untuk ya mungkin bisa dibilang debuff juga ya Karena dia bisa hit per action tuh ya Gue gak tau itu masuk ke debuff atau memang damage aja gitu ya Tapi overall untuk karakter-karakter ini yang paling rekomen ya Gak tau juga sih Ini tergantung kalian ya Untuk tim-timnya kan Kalian sudah tau lah ya Untuk Black Swan tuh main di OT Sparkle itu ya Bermain lebih banyak SP ya Ataupun ya Kemungkinan bakal oke banget ya Itu sparkle ini ya Bermain di timnya Daniel mungkin ya Karena Daniel kan membutuhkan skill point yang banyak ya Nah itu tergantung kalian lagi Mau gaca siapa di versi 2.0 Oke selanjutnya banner karakter yang bakal hadir juga di versi 2.0 Untuk fase pertama ada karakter Black Swan dan juga Daniel ya Ya Daniel rerun lagi ya Lalu banner fase kedua ada Sparkle dan juga Jingyuan ya Nah ini untuk Misha ini gue gak tau di banner siapa Karena memang gak dikasih tau boy Kayak disembunyiin gitu ya Misha di banner fase pertama atau kedua gitu ya Oke selanjutnya story ya Oke untuk story itu kita kedatangan mission trailblazer lagi ya Jadi untuk main storynya bakal hadir lagi Yang dimana kita bakal masuk ke area terbaru yaitu Penaconia Story yang selanjutnya ya Yang ini ada story karakter dari Sparkle Ataupun si Black Swan Ini gue gak tau karena gambar gedenya sparkle Kemungkinan ini karakternya si Sparkle ya Tapi gak tau juga kalau misalkan ada si storynya Black Swan juga disitu gitu ya Oke selanjutnya gak kelupaan ya Ada update relic ya Ataupun relic terbaru yang bakal hadir juga di versi 2.0 Yang pertama ada Pioneer Defired of Deadwater ya Dimana untuk efeknya ini Dia bisa mengakibatkan damage yang lebih tinggi pada musuh yang terkena debuff gitu ya Ini kemungkinan ya Cocok banget untuk kalian pasangkan ke Doctor Hasio Kenapa? Karena Doctor Hasio itu kalau misalkan kalian bermain Ataupun kalian baca talentnya Ataupun statnya gitu ya Trashnya gitu Ketika musuh kalian itu sudah mendapatkan debuff yang banyak Ataupun debuff yang tertumpuk gitu ya Damage dari si Doctor Hasio itu bakal lebih besar Dan dilihat dari relic ini Kemungkinan sih cocok banget untuk Doctor Hasio gitu ya Kalo yang kedua ada Watchmaker Master of Dream ya Dimana untuk efeknya itu bisa meningkatkan break efek rekan tim Ya yang kemungkinan ini bagus banget untuk si Ruan Mei itu sendiri ya Karena untuk Ruan Mei itu kan Karakter yang baru ini baru satu itu ya Bermain break efek untuk apa ya Ngebuff ataupun ngedamagenya gitu Oke gak kelupaan juga karena ada area terbaru Ya tentu saja ada boss terbaru juga Ini banyak banget bossnya ya Ada ya boss ya untuk kita farming gitu kan Ada yang jam lah Ada yang dinasaurus Gokil lah intinya ya untuk di area terbaru ini Oke gak lupa juga ada event yang bakal hadir juga di versi 2.0 Dan hadiahnya itu gak Gak cuma-cuma boy Ini kalian bisa mendapatkan Stellar Jet ya Yaitu Hanum Prison Break Dan di event ini Kalian kalau misalnya sudah menyelesaikan ya Kalian bisa mendapatkan free karakter bintang 4 ya Yang disini kalian bisa memilih Gwennieven Sampo, Asta, ataupun si Yukong gitu Tapi kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan event ya Kalau misalnya belum selesai ya Selesaikan dulu gitu Baru mungkin kalian mendapatkan gitu Lalu event yang kedua ada Dream Skepas Lalu ada Dream Catcher Bulletin Dream Jog TV Dan ada Panacony Food Fest gitu ya Dan banyak banget sih ini Ya biasanya cuma 3-4 gitu ya Dan biasanya itu ada double reward Tapi kali ini gak ada double reward ya Atau gue kelewatan gitu ya Kalau misalnya kalian ada yang tau ya Di versi 2.0 tuh ada double reward apa enggak ya Baik itu planner ataupun relic Tuliskan komentar kalian di bawah gitu ya Oke terakhir ya Yang ditunggu-tunggu ya oleh banyak pemain ya Ini ada update fitur dan hadiah tambahan gitu ya Yang pertama gue bakal bahas untuk update fiturnya Yang pertama ada New Fat Atlas System Dimana ini sistem story gitu ya Yang mirip-mirip Kalau misalnya kalian bermain Gen Sin Impact Ada bagian hangoutnya Dimana hangoutnya itu kalian Misalkan harus mengulang ceritanya Itu kalian tinggal melihat statistik Ataupun strukturnya gitu ya Nah ini untuk update-nya Ataupun fiturnya ini Mirip seperti itu ya Jadi kalau misalnya kalian sudah bermain story-nya Wah ini gue lupa nih Lupa di mana Ataupun story-nya itu bercabang gitu ya Nah kalian bisa milih nih Mulai dari mana gitu ya Jadi gak harus mulai dari awal Ini cukup oke sih menurut gue ya Apalagi kalau misalnya kita mau ngulang gitu ya Story-nya gitu ya Ini salah satu yang penting banget Ataupun Ya ini salah satu yang oke lah Ya dan semoga aja Karena ada fitur ini Semoga gak membengkak ya Untuk size-nya gitu ya Oke lalu yang kedua Update fiturnya itu ditambahkan Karakter support di bagian profile kalian ya Yang biasanya itu cuma satu ya Sekarang ditambahin jadi tiga boy Nah ini jadi oke banget nih ya Jadi kalau misalnya itu kalian bisa minjem karakter Tim ataupun teman kalian itu Jadi gak hanya satu boy Harus ganti dulu Ganti dulu Sekarang bisa langsung tiga ya Oke lalu update fiturnya selanjutnya Ada new Ada relic enhancement ya Ini mana ini Ketika kalian mengupgrade relic ya Itu bisa langsung plus tiga Sembilan, dua belas, dan lima belas Lalu ada relic set rekomendasi ya Jadi ini set rekomendasi Untuk setiap karakter Jadi kalau misalnya kalian mau memasangkan Relic yang bagus untuk karakter kalian ya Ataupun karakter yang kalian punya gitu ya Jadi tinggal pencet aja Jadi udah ada empat set gitu Kalian pencet Dan dia langsung masangin Kalau misalkan relic itu ada gitu ya Ataupun relic itu tersedia gitu Dan ini cukup oke sih Oke dan terakhir ya Ada yang ditunggu-tunggu Yaitu hadiahnya ya Yang dimana di game sebelah Tidak seperti itu gitu ya Ini mana ya Di versi 2.0 Kalian bakal mendapatkan 20 tiket gratis Gratis gajah Iya kalian gak salah denger ya Biasanya memang 10 Tapi sekarang 20 Boi gue gak tau kenapa Mungkin karena ada Ulang tahunnya Cina gitu ya Kalau misalkan di game sebelah kan Renterite gitu ya Jadi kita mendapatkan 10 gratis gajah Tapi itu hanya Renterite Tapi Seperti biasa Mampu setara kan setiap update gitu Dapat 10 gitu kan Plus Dia kenapa 20 Mungkin karena 10 lagi Dari Ya karena ulang tahun Cina ini Boi Memang sangat baik-baik banget gitu Kenapa dibedakan gitu ya Untuk player Genshin ya Aduh Sorry-sorry nih Oke jadi seperti itulah Untuk recap special program Hongkai Starrel Versi 2.0 ya Coba tuliskan pendapat kalian ya Untuk update kali ini Bagaimana gitu Apakah kalian puas ya Di Hongkai Starrel gitu Apakah kalian puas Tuliskan komentar kalian di bawah gitu ya Oke Mungkin ya segitu aja Untuk video kali ini Thank you semuanya Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa lagi Di video-video gue selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax